selamat datang di channel wilayah tutorial karena sesuai janji saya pada tanggal 27 saya akan umumkan pemenang giveaway melalui random picture YouTube ya jadi website tersebutlah yang menentukan pemenangnya biar adil karena banyak yang mengikuti giveaway ini ke dari teman-teman terdekat saya jadi saya juga enggak enak kalau tidak adil ya kalau misalkan saya pilih secara langsung tuh takutnya enggak adil jadi lewat website saja ya sebetulnya berat juga sih karena kalau misalkan teman terdekat yang tadinya udah berjuang udah usaha eh ternyata enggak dapat jadi ya gimana gitu ya jadi sebetulnya sebenarnya sudah ditentukan riskinya oleh Allah ya dan ini adalah videonya kemarin saya telah membagian videonya disini untuk masalah giveaway nya dan terakhir itu tanggal 27 saat ini ya dan saya langsung umumkan di jam 12.00 lewat waktu Indonesia tengah ini nah disini linknya sudah saya siapkan ini adalah link videonya jadi kalau kita klik itu langsung ke video tentang masalah giveaway dan saya akan salin untuk link ini dan saya akan masukkan ke website random picture ya yang menentukan pemenang giveaway ini Oke saya langsung ketik saja di pencarian Google ini Oke saya langsung ketik dan kebetulan sudah banyak siang komen namun hanya beberapa akun saja Oke ini langsung klik saja nah di bagian ini kita bisa langsung memasukkan link tersebut ya Nah ini kita bisa scroll ke bawah kebetulan banyak iklan di website ini Oke saya hilangkan sedikit iklannya biar tidak menganggu untuk proses pemenang giveaway ini ya pengundian giveaway ini Oke nah disini saya langsung tempelkan linknya dan saya langsung get yops comment ya YouTube comments nah ini saya hapus aja iklannya nah yang komen ini ada 17 akun walaupun saya lihat itu ada 51 akun tapi yang terhitung 17 karena mereka komennya banyak yang mengulang-ulang ya jadi 17 akun yang ikut komentar dan ini untuk pemenangnya kita bisa langsung klik start ya ini belum saya kasih tahu belum saya DM belum saya chat orangnya dan nanti langsung saya DM atau chat kalau dia menang nah ini adalah pemenang juara satunya yaitu YouTube Penceng ya ini ya Nah ini ada IG nya kemudian ada WhatsAppnya Oke nanti saya langsung chat dan atau DM saya tanya dulu apakah benar atau apakah mengikuti persyaratan maksud saya nanti kalau tidak tidak mengikuti persyaratan maka batal Oke dan kita lanjut ke undian pemenang nomor dua ini untuk pemenangnya saya tidak merekayasa ya saya tidak mengedit-edit atau membuat-buat supaya teman saya menang tidak tadi yang pemenang pertama tadi itu pun saya tidak kenal dari siapa tapi ya saya anggap pemenang karena dari website tersebut eh memilih dia Oke kita langsung start Oke kita langsung klik saja Oke mudah-mudahan Anda terpilih yang sedang menonton video ini Oke mudah-mudahan terpilih siapa ya ini kita ajak saja dan kita tunggu dan pemenangnya adalah Oke ini pemenangnya namun ada kesalahan ini Oh dia hanya memilih maksud saya dia hanya menulis komentar IG-nya saja dan minta tolong tanpa mengisi komentar doa jadi gagal ya jadi tidak memenuhi persyaratan Oke kita cari lagi siapa pemenangnya Oke pemenangnya adalah Khoirul Huda ini ada IG-nya yang sudah disiapkan Oke nanti saya bakal DM dan saya lihat apakah memenuhi syarat atau tidak ya untuk pemenang nomor dua ini Oke kita langsung berlanjut klik pemenang nomor ketiga kita langsung klik klik pick another tadi ya dan kita bisa langsung klik Star dan pemenang berikutnya adalah kita tunggu saja Oke saya sengaja lewat-lewatkan ini karena pemenang terakhir ini Oke Oke saya langsung klik bagian Star Oke kita lingkarin dulu biar mungkin gerget Oh ya aduh banyak banyak temen saya sih jadi saya juga enggak enak kalau mereka enggak lalu Oke kita langsung undi saja dan siapakah pemenangnya dan kita lihat Oh ternyata eh Oh ini ternyata persyaratannya tidak apa tidak memenuhi persyaratan ya karena saya suruh komentar doa untuk channel ini namun tidak namanya berharap menang saja Oke saya anggap gugur karena tidak memenuhi syarat dan kita coba klik Star lagi untuk pemenang nomor tiga saya potong dulu videonya disini ya karena di video sebelumnya tentang masalah giveaway itu saya telah mengumumkan untuk persyaratannya itu kalian cukup subscribe kemudian bagikan atau share ke media sosial yang kalian punya kemudian selain itu juga kalian komen tetapi komennya dengan catatan komentar doa untuk channel ini ya jadi bukan hanya sekedar komentar saja nih mungkin ada yang tidak memperhatikan jadi mereka tidak memenuhi persyaratan yang akhirnya mereka gugur ya jadi tidak jadi Oke kita lanjutkan ke videonya coba kadiah kita langsung klik dan pemenangnya adalah ah Oke bismillahirrahim momantv Oke dan ini sudah ada IG nya kemudian dia juga memberikan doa dan semangat kepada channel ini ya dan dia juga sudah menulis WA nya disitu dan saya akan langsung chat nanti apakah dia sudah memenuhi persyaratan atau belum namun kalau dia tidak memenuhi persyaratan maka gugur ya dan buat kalian yang belum terpilih tetap semangat dan mungkin di lain waktu anda bisa terpilih dan kita langsung ke tutorialnya selamat datang di channel wilayah tutorial di video ini saya akan ajarkan kepada anda cara membackup file-file WhatsApp ke Google Drive ya biar pesan-pesan yang ada di WhatsApp maupun foto-foto maupun video itu tetap tersimpan ketika kita pindah perangkat ya namun sebetulnya WhatsApp sendiri itu sudah menyimpan setiap harinya file-file yang sudah kita kirim ataupun yang sudah kita terima namun masalahnya adalah file tersebut hanya tersimpan pada ponsel tersebut sehingga ketika kita ingin ganti perangkat akan hilang jadi dengan menyimpan di Google Drive itu akan tetap kembali walaupun kita pindah perangkat ya atau pindah ponsel nah ini akun WhatsApp yang saya jadikan tutorial di video ini kita langsung klik bagian chat kemudian setelah kita klik kita bisa pergi ke bagian cadangkan chat Anda bisa langsung klik di bagian itu nanti kita akan mencoba melihat status tentang masalah pencadangan nah disini terlihat dalam setiap harinya itu WhatsApp sudah terotomatis menyimpan data-data yang sudah saya lakukan di WhatsApp pada jam 03.57 ya nah ini secara otomatis namun saya sendiri belum menyimpan file ini ke Google Drive dengan email yang saya miliki nah saya akan langsung coba mencadangkan ke Google Drive agar ketika nanti saya ingin ganti perangkat pesan-pesan yang ada di WhatsApp atau foto maupun video tetap kembali lagi nah di bagian ini saya bisa klik bagian cadangkan ke Google Drive namun saya merekomendasikan klik saja harian namun bebas juga jika Anda ingin memilih mingguan atau bulanan kemudian silahkan pilih akun yang ada di perangkat Anda jika Anda belum memiliki makan nanti akan diperintahkan untuk memasukkan email tersebut Oke saya akan coba pilih salah satu akun Gmail yang saya miliki di ponsel saya karena saya banyak sekali akun Gmail ini karena untuk dijadikan bahan tutorial jadi saya hampir 10 lebih dalam satu perangkat itu memiliki akun Gmail Oke saya akan pilih salah satunya dan kemudian dia akan memproses tes seperti ini lalu kita klik bagian izinkan langkah berikutnya disini ada keterangan sedangkan melalui hanya Wifi atau data seluler atau Wifi Nah kita bisa klik di bagian tulisan akun Google Drive dibawahnya maksud saya Anda bisa langsung klik Nah di sini kita bisa pilih salah satu karena disini sayangnya mencontohkan saya pilih Wifi saja kemudian untuk videonya kalian aktifkan serta akan video agar videonya ikut tersimpan di file WhatsApp yang kalian miliki kemudian kita bisa cadangkan langsung Nah dia akan memproses seperti ini dan kita tunggu sampai prosesnya selesai dan saya akan tercepat untuk video ini Oke sedikit lagi selesai Nah jika selesai keterangan seperti ini lokal pada jam 6 lewat 27 kita sudah mencadangkannya dan Google Drive 06 lewat 28 menit ukurannya 5,8 MB kita bisa kembali untuk melihat Google Drive yang sudah kita miliki silahkan buka aplikasi Google Drive yang ada di ponsel Anda ini adalah aplikasinya bisa langsung buka Nah kemudian kita tunggu sampai loadingnya selesai Nah di sini kita bisa pilih salah satu akun Gmail yang kita miliki ya di sini saya banyak memiliki akun Gmail dan saya akan pilih akun Gmail yang barusan saya kaitkan ke WhatsApp tadi Nah ini adalah akun Gmail nya Nah di sini kita bisa klik di bagian garis tiga kiri atas lalu di bagian disini ada tulisan cadangan kalian bisa klik Nah di sini ada keterangan untuk cadangan WhatsApp nomornya juga sudah tertera di situ namun mohon maaf jika saya sensor Nah ini berarti kita tidak khawatir lagi jika pindah perangkat semuanya akan tetap tersimpan ya Nah ini adalah keterangannya chat dan media anda termasuk foto video audio dan dokumen dicadangkan di Google Drive jika mengganti perangkat Anda dapat memulihkan chat dan media saat memasang ulang WhatsApp kita klik Oke saja Nah jadi Anda tidak perlu khawatir lagi jika ingin pindah pada perangkat tentunya semuanya akan tetap tersimpan dan dapat dipulihkan itulah tadi cara mencadangkan atau menyimpan file WhatsApp ke Google Drive semoga bermanfaat buat anda semua sekian dan terima kasih selamat menikmati